Cewek ini lagi bersih-bersih terus ada tikus dan dia coba pegang Tapi jarinya malah digigit Itu membuat dia jadi sakit Ternyata guys tikus itu terinfeksi virus zombie Sampai-sampai satu sekolah pun terkena virus zombie guys Dan sebuah murid-murid yang belum terinfeksi pada berlarian dan bersembunyi dari satu ruangan ke ruangan lain Untuk menghindari teman-temannya yang terinfeksi zombie Bahkan mereka harus mengusir dan meninggalkan teman yang dia sayangi Kemudian ada salah satu cewek yang terinfeksi virus zombie Tapi dia masih bisa ngendaliin diri dan melindungi teman-temannya dari para zombie lain Dan pas teman-temannya sudah berada di tempat yang aman Cewek ini pun memutuskan untuk pergi dan nopat dari gedung Agar teman-temannya itu bisa pada selamat guys Baik banget ya guys cewek itu Pocong ini tertangkap saat Polpepe karena dikira jualan sembarangan Jadi ceritanya ada satu pocong yang lagi pengen makan bakso Dia pun akhirnya menghampiri bapak tukang bakso ini Tapi tiba-tiba bapak tukang bakso itu lari ketakutan Ternyata tukang bakso itu lari bukan karena si pocong Melainkan ada saat Polpepe yang datang Para saat Polpepe pun mengira kalau si pocong ini adalah penjual baksonya Sampai akhirnya si pocong pun diangkut karena dikira berdagang sembarangan Padahal si pocong itu kelaparan dan pengen makan bakso Tapi karena dia lagi sial Dia malah jadi ditangkap saat Polpepe tuh Kasian sih tapi lucu juga ya guys Cowok ini lagi benerin tiang listrik Tiba-tiba dia berbalik dan melihat sesuatu di bawah Nah karena itu tangga si cowok ini jadi gerak-gerak Ke seimbang gitu Akhirnya tangganya jatuh tapi dia berhasil pegangan di kabel listrik Karena itu dia jadi keseterung Dan gak disangka-sangka Bukannya meninggoy eh cewek ini malah punya kekuatan super Semua benda di sekitarnya jadi pada melambat Dia punya ide untuk membuat kostum superhero kayak gini Dia juga mencoba gaya jurusnya biar kelihatan keren Dan dia pun siap tuh Kemudian dia melihat ada pelayan yang kesandung Langsung aja deh dia beraksi untuk menyelamatkan makanannya Tapi dia lupa nih untuk selamatin pelayannya juga Dan akhirnya semuanya jadi kacau banget Aduh dasar superhero amatir ya guys Suatu hari ada anjing yang diturunkan oleh pemiliknya Dia sengaja lempari benda biar si anjing itu ngejar Setelah itu si pemilik langsung pergi tuh Pas si anjing balik lagi Eh mobilnya malah gak ada Si anjing pun kebingungan guys Bahkan sampai mengira pemiliknya itu lagi ngajak main kejar-kejaran Akhirnya si anjing pun berlari mengejar mobil pemiliknya Sudah berjam-jam dia berlari Bahkan dari siang sampai malam Tapi dia belum juga bertemu pemiliknya Si anjing bener-bener sedih dan sadar Kalau pemiliknya itu sudah membuang dia Kasian banget ya guys PTW kalian punya hewan peliharaan apa nih guys Coba komen di bawah dong